Penyebab low power dari kendaraan Volvo Truck FMX 440 Turbo Charge mengalami masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Youtube Bigi Ferry Pada Volvo Truck FMX 400 ini terjadi masalah Yaitu engine low power saat tanjakan dan posisi muatan Saat dilakukan pemeriksaan Tekanan pada boost pressure Hanya sampai pada warna hijau Harusnya saat kondisi muatan dan tanjakan Tekanan boost pressure harus sampai di warna kuning Hal ini mengindikasikan terjadi abnormal pada air intake system Setelah dilakukan pemeriksaan Ditemukan kerusakan terjadi pada turbo charge Berikut ini adalah exhaust manifold untuk silinder 1, 2, dan 3 Dan ini adalah exhaust manifold untuk silinder 4, 5, dan 6 Pada exhaust manifold ini dibagi menjadi 2 ruangan atau 2 jalur Ini adalah pipa pelumasan yang menuju ke turbo charge bagian atas Atau biasa disebut pipa suction Kemudian yang di bagian bawah ini adalah Pipa pelumasan yang menuju ke oil sum pada engine Atau biasa disebut pipa return Kemudian ini adalah pipa yang menghubungkan antara turbo charge pada sisi blower dengan intercooler Berikut ini adalah turbo charge yang sudah dilepas tadi Yang ini adalah sisi blower dan ini adalah sisi turbin Kemudian yang ini adalah lubang pelumasan bagian bawah atau return Selanjutnya yang ini adalah lubang pelumasan bagian atas atau suction Pada turbo charge dibagi menjadi 2 jalur untuk gas buang yang keluar menuju exhaust pipe Jadi lubang yang sebelah kiri digunakan untuk jalur gas buang dari silinder 1, 2, dan 3 Kemudian lubang yang sebelah kanan digunakan untuk gas buang dari silinder 4, 5, dan 6 Sekarang kita periksa pada bagian shaft dari turbo charge ini Terlihat bahwa pada shaft dari turbo charge ini mengalami oblak atau kocak Akibatnya saat turbo charge berputar Maka impeller dari blower ini akan bergesekan dengan hosingnya Sehingga akan terjadi keausan pada bagian hosing dan impeller dari blower Oke teman-teman setelah kita buka hosing dari impeller blower Pada bagian impeller terlihat seperti terkikis akibat dari gesekan Nah bisa kita lihat semua impeller dari blower ini sudah mengalami keausan Hal ini yang menyebabkan tekanan dari boost pressure pada full foot rack FMX 400 ini tidak bisa maksimal Yang mengakibatkan engine mengalami low power saat kendaraan berada di tanjakan dan posisi muatan Berikut ini adalah hosing dari impeller pada blower Nah disini ada bekas-bekas terjadinya gesekan Jadi jika teman-teman mengalami masalah engine low power Kita lihat dulu gejalanya seperti apa dan keluhan dari operator seperti apa Agar kita bisa lebih mudah dalam menyelesaikan masalah yang terjadi Jadi kita kumpulkan data-data tersebut Kemudian kita analisa Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan atau pengecekan Sesuai dengan gejala-gejala yang telah ditimpulkan Selanjutnya dilakukan penggantian dengan turbo charge yang baru Berikut ini proses pemasangannya Saat melakukan penggantian turbo charge Pastikan gasket dan seal dari oli pelumasan pada turbo charge dilakukan penggantian Agar tidak terjadi kebocoran dari oli pelumasan tersebut Sekian video dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih